Nah, kali ini ada sidang kasus dugaan dana piktif desa Benteng nih lho. Muslim terdakwa perkara kasus dugaan dana piktif desa Benteng yang merupakan Kepalo Desa Benteng, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin menjalani sidang putusan di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Dalam persidangannya nih, Muslim diponis 2 tahun 6 bulan kurungan penjaro. Korupsi, korupsi terus kamu nih. Yang mana informasinya? Kita tengok di Pantauan. Bang Jek Sidang putusan perkara kasus dana piktif desa Benteng, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin atas terdakwa Muslim selaku Kepala Desa. Muslim diponis majelis hakim selama 2 tahun 6 bulan kurungan penjara pada hari Selasa 7 Juni 2022 di Persidangan Tipikor Pengadilan Negeri Jambi. Dalam amar putusan yang dipacakan majelis hakim, terdakwa tidak terbukti bersalah dalam dakwaan primer. Namun terdakwa terbukti dalam dakwaan subsider, Muslim diponis dengan pidana kurungan penjara selama 2 tahun dan 6 bulan, serta denda 50 juta rupiah subsidar 4 bulan kurungan penjara. Sesuai dalam dakwaan subsidar, terdakwa dijerat Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHB. Selain hukuman penjara, Muslim diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar lebih 282 juta rupiah. Jika tidak dibayar satu bulan setelah putusan tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk negara. Dan apabila tidak mencukupi, diganti dengan hukuman pidana penjara selama satu. Dan apabila tidak mencukupi, diganti dengan hukuman pidana penjara selama satu tahun tiga bulan. Iqbal, Cek TV, melaporkan.